Halo pemirsa CPR TV dari Sabang sampai Marauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Jokowi Dodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau. Dalam kunjungannya, Presiden melakukan beberapa peninjauan hingga peresmian infrastruktur. Mulai dari peresmian tol Pekanbaru Bangkinang, peresmian SPAM Durolis, pegecekan pelayanan kesehatan hingga mengunjungi beberapa UMKM. Pada hari pertama, Presiden mengunjungi RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru untuk memastikan pelayanan BPJS Kesehatan. Di lokasi tersebut, Presiden menyebutkan bahwa pada tahun ini Kementerian Kesehatan akan mengirimkan bantuan alat kesehatan sedilai 130 piliar rupiah. Selepas meninjau RSUD, agenda Presiden dilanjutkan dengan meresmikan jalan tol Pekanbaru Bangkinang dengan panjang 30,9 kilometer. Tol ini nantinya akan tersambung dengan lingkar Pekanbaru menuju Padang. Dengan adanya jalan tol ini, diharapkan mampu meningkatkan daya saing yang tinggi serta mendongkrak ekonomi di wilayah tersebut. Presiden juga menekankan agar dalam pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol Pekanbaru Bangkinang ini, harus terus mengedepankan kelestarian lingkungan dan kenyamanan hidup satwa liar. Salah satunya adalah dengan tetap menjaga jalur perlintasan gajah Sumatera. Pembangunan tol Pekanbaru Bangkinang ini telah membelah habitat gajah di dua kota dan dua kabupaten, dengan total populasi sebanyak 76 ekor. Namun, dalam pembangunan jalan tol tersebut, telah menyediakan terowongan atau jalur bagi gajah Sumatera, tepatnya di titik kilometer 12 jalan tol Pekanbaru, Dubai. Baraban dengan selesainya Pekanbaru Bangkinang, kecepatan mobilitas barang dan jasa, mobilitas orang jauh lebih baik, kalau dulu Pekanbaru Bangkinang berapa jam? Satu setengah jam. Satu setengah jam. Sekarang saya cek, saya ke sini 23 menit. Artinya ada kecepatan. Kalau ada kecepatan, ada mobilitas yang tinggi, artinya daya saing akan lebih meningkat. produk di Dapetan Kampar, produk di Profesi Rio. Kita harapkan itu larinya, kemudian muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Tapi itu kan juga ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pasti. Tak lupa, Presiden juga menyempatkan mengunjungi beberapa pusat perbelanjaan di Kota Pekanbaru dan berpesan agar pedagang optimis dalam mencapai omset tahun 2023. Pada hari kedua kunjungan di Provinsi Rio, Presiden meresmikan sistem penyediaan air minum SPAM Durolis, Rokan Hilir. SPAM yang dibangun di atas lahan seluas 5 hektare dan menghabiskan anggaran sebesar Rp396,6 miliar ini akan mensuplai air ke-32 ribu rumah tangga di Dumai, Rokan Hilir, dan Bengkalis. Dengan dibangunnya SPAM ini, kualitas air minum yang dimanfaatkan oleh masyarakat, jadi baik, juga akan mengurangi banyak hal seperti stunting, mungkin penyakit-penyakit tertentu yang sebelumnya airnya tidak diolah terlebih dahulu. Saya kira di semua provinsi membutuhkan SPAM-SPAM seperti ini. Pemerintah telah menyalurkan bantuan rekonstruksi rumah terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat kepada 25 ribu kepala keluarga. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Lejenten Isu Haryanto menyebut, target 60 ribu rumah dari pemerintah akan dirampungkan pada tahap ketiga, yakni pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari mendatang. Pencairan bantuan stimulan untuk perbaikan rumah rusak akibat gempa Cianjur, Jawa Barat terus dilakukan oleh pemerintah secara bertahap, dengan memastikan pemerataan penyaluran dana perbaikan bagi semua penerima yang rumahnya telah didata. Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Lejenten Isu Haryanto menjelaskan, bahwa sampai saat ini tercatat sebanyak 25 ribu rumah telah mendapatkan bantuan perbaikan pasca gempa di Cianjur, Jawa Barat. Ada pembesaran bantuan yang diberikan untuk rumah yang terdampak, yakni dibagi berdasarkan 3 kategori. Yakni pertama, pada kategori rusak berat diberikan insentif sebesar 60 juta rupiah. Kedua, pada kategori dengan rumah rusak sedang sebesar 30 juta rupiah. Dan ketiga, rumah dengan kategori rusak ringan akan diberikan insentif sebesar 15 juta rupiah. Kepala BNPB juga telah menargetkan 60 ribu rumah dengan kondisi rusak berat akan dirampungkan pada tahap ketiga, yakni pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari mendatang. Lebih lanjut, pemerintah juga nantinya akan memberikan kekurangan insentif dengan metode reimburse bagi warga yang telah membangun rumahnya secara mandiri. Dan di mana nantinya Kementerian PUPR juga turut mendampingi selama proses pembangunan berlangsung. Bisa dibangun oleh yang punya rumah sendiri kalau punya kemampuan. Nah, nanti yang dibangun oleh yang punya rumah tentu saja juga didampingi dari Kementerian PUPR agar yang dibangun itu adalah rumah tahan gempa. Silahkan dibangun dulu dan misalnya diambil uang muka 40% kekurangannya nanti selesai rumahnya itu selesainya. Itu yang namanya di Renbus itu. Kemudian yang tidak punya kemampuan dibangun oleh TNI Polri, BNPB maupun pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu terkait aplikator-aplikator yang selama ini selalu membantu masyarakat dalam pembangunan rumah tahan gempa di beberapa wilayah lain. Vaksin COVID-19 untuk bayi dan anak merupakan hak dasar pagi warga negara. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah telah siap untuk menggratiskan vaksinasi COVID-19 bagi anak berusia 6 hingga 11 tahun yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyebutkan kementerian kesehatan telah menyiapkan anggaran untuk vaksinasi COVID-19 anak gratis pada tahun 2023. Vaksinasi tersebut nantinya akan diberikan kepada anak usia 6 bulan hingga 11 tahun. Hal tersebut merespon dikeluarkannya izin penggunaan darurat vaksin Pfizer bagi anak usia 6 bulan hingga 11 tahun. Namun, Kementerian Kesehatan akan melaksanakan vaksinasi bagi anak tersebut sesuai dengan hasil kajian dari Itagi dan Bepom. Pemberian vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 bulan hingga 11 tahun ini juga untuk memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19 bagi anak-anak. Menkes menjelaskan bahwa berkemungkinan jenis vaksin yang akan digunakan pada awal program vaksinasi gratis pada anak nantinya adalah vaksin Pfizer. Namun, kedepannya, Kementerian Kesehatan akan menyesuaikan jenis vaksin yang dapat digunakan sesuai dengan jenis vaksin yang telah mendapatkan persetujuan Indagi dan juga Bepom. Nah, sekarang dengan adanya adanya ini adanya apa bisa vaksin yang sudah bisa turun ke bawah otomatis pemerintah nanti akan melakukan. Dan anggarannya cukup kok. Kita ada anggarannya untuk bisa melakukan vaksinasi anak ini secara gratis. Jadi nanti segera akan kita proses untuk vaksinasi anak secara gratis. Yang sekarang adanya Pfizer jadi kita akan mulai dengan Pfizer dulu tapi nanti kalau ada merek-merek vaksin lain yang bisa juga untuk anak akan kita berikan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga meminta masyarakat untuk menjalankan gaya hidup sehat. Menikas pengimbau untuk masyarakat melakukan olahraga rutin, makan makanan bergizi hingga melakukan pengecekan kesehatan rutin terutama mencegah penyakit diabetes. Hal ini tentunya perlu dilakukan bukan hanya dari pemerintah saja melainkan peran aktif dari masyarakat. Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan akan melakukan berbagai strategi dalam mencegah berbagai penyakit di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menekan transformasi layanan kesehatan melalui program preventif dan promotif daripada program kuratif yang dinilai akan lebih mengeluarkan banyak anggaran. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Konversi PRS Kinerja 2022 dan Program Kerja 2023 meminta masyarakat menjalankan kaya hidup sehat seperti melakukan olahraga rutin, makan makanan yang bergizi hingga melakukan pengecekan kesehatan. Terutama dalam mencegah penyakit diabetes yang dinilai mampu menyebabkan kerusakan pada banyak organ sehingga dapat menurunkan kualitas hidup penderita sampai dengan mengakibatkan kematian. Menkes menjelaskan bahwa ini merupakan tugas bersama yang perlu dilakukan. Bukan hanya dari pemerintah saja melainkan peran masyarakat juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Kedepannya pemerintah akan merangkul serta mengajak masyarakat untuk memberikan edukasi terkait apa saja yang harus diubah terutama demi menciptakan masyarakat yang lebih sehat di masa yang akan darang. Pemerintah akan lebih merangkul, meranjut, mengajak, memfasilitasi agar masyarakat bisa hidup lebih sehat. Dengan demikian pasti akan anggarannya lebih rendah. Selain karena memang ini merupakan inisiatif masyarakat. Yang kedua, promotif preventif itu pasti lebih rendah daripada kuratif. Kalau saya bilang misalnya Bapak Ibu, kalau kita masih ingat dulu sakit COVID-19, kalau masuk rumah sakit diinfus pakai rendah sifir, itu puluhan juta. Dari masuk sampai selesai. Kalau sakit yang lebih parah butuh ak-temra ratusan juta. Jadi kuratif itu mahal memang. Kalau promotif preventif apa COVID-19? Pakai masker setiap hari jangan lepas. minum vitamin C, vitamin D, pakai sepatu olahraga, rajin jalan kaki atau lari, itu nggak sampai sejuta sebulan. Gitu ya? Nggak sampai sejuta sebulan bandingin dengan puluhan juta sama ratusan juta. Jadi memang kalau dari sisi pembiayaan, kuratif pasti lebih mahal dari promotif preventif. Dan promotif preventif pasti lebih enak buat kita, kualitas hidupnya buat masyarakat. Siapa sih sebab-sebab rumah sakit mau tinggal di rumah sakit di black-black parunya atau perutnya kan ada yang mau. Mendingan kita tinggal di rumah. Nah, oleh karena itu perlu hidup sehat. Hidup sehat ini perlu edukasi. Nah, edukasi inilah. Nanti tanda kita semua datang-tanda bisa bantu. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa jelang laga semifinal keeper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata bicara soal cedera yang didapatnya saat melawan Filipina. Meski belum dapat dipastikan tampil pada semifinal melawan Vietnam Jumat esok, kondisi Nadeo sudah lebih baik dan bisa kembali untuk mengikuti latihan. Penjaga gawang utama Timnas Indonesia dan Nadeo Argawinata sudah kembali berlatih setelah mengalami cedera pada laga terakhir grup A Piala AFF melawan Filipina. Pada laga kontra Filipina, Nadeo tidak bisa menyelesaikan laga dan harus ditarik keluar pada menit ke-24. Nadeo terpaksa meninggalkan lapangan lebih cepat karena mengalami cedera pinggang. Meski belum dapat dipastikan tampil pada semifinal melawan Vietnam pada Jumat esok hari, kondisi Nadeo sudah lebih baik dan dapat kembali mengikuti latihan. Ya, yang pasti sih seluruhnya sih badan sudah oke, tidak ada masalah, cuman memang memar, memang sangat memar di bagian pulang pinggul bagian kanan. Nanti setiap dari Jakarta, dokter bilang mau diobservasi lagi dan evaluasinya seperti apa. Dan sekarang yang dirasain sih paling buat nafas masih agak sakit disini karena nahan juga kan di bagian abdominalnya, di bagian perut, di bagian perutnya. jadi ya, semoga semoga nanti pas diceknya tidak terjadi apa-apa dan bisa kembali latihan. Pemirsa usai jadah, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.